Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Jemaah Haji Indonesia sudah mulai berdatangan ke Tanah Suci Begah. Mereka terharu dan bahkan bersujud syukur karena mendapatkan kesempatan berhaji tahun ini. Anissa bersujud syukur setelah pesawat yang mereka tumpangi dari Banda Aceh tiba di Bandara Amir Mohamad Bin Abdul Aziz Bandida, Arab Saudi, Rabu Kebarin. Wanita berumur 75 tahun ini sudah menanti lama untuk bisa menginjakan kaki ke Tanah Suci. Dua Jemaah asal Aceh lainnya juga mengikuti Anissa dengan bersujud syukur saat keluar dari pintu kaca Terminal Haji Bandara Amir Mohamad Bin Abdul Aziz Bandida. Anissa telah lama mendaftarkan untuk bisa berhaji sejak tahun 2011. Daftar antrean Jemaah yang panjang membuat Anissa harus menunggu lama selama 13 tahun untuk mendapatkan kesempatan berhaji. Banyak warga Aceh yang seusia dengannya belum boleh berangkat ke Tanah Suci karena masih harus menunggu giliran. Karena itu, Anissa dan tiga Jemaah haji asal Aceh ini bersujud syukur karena mendapatkan kesempatan berhaji tahun ini. Sejak dua hari terakhir, Jemaah haji asal Indonesia sudah mulai berdatangan ke Tanah Suci Mekah. Mereka diantaranya berasal dari Embarkasi Solo, Embarkasi Ujung Pandang, dan Embarkasi Banda Aceh. Raja Bahan nantinya akan menjalankan sejumlah kewajiban dalam rangkaian ibadah haji selama 40 hari.